Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Bejo Group ya Dalam video kali ini Saya akan melakukan langkah-langkah Apabila dinamu washer Atau penyemprot air pada biber Tidak nyala ya Nah ini nyala ya Ini tadi mati Tapi saya perbaikan Langkah-langkahnya cukup mudah sekali Nah ini ya Kita langsung saja Menuju ke seekering ya Langkah pertama Langkah pertama Cek seekering ya Untuk seekering beeper Itu di sebelah sini ya Nomor 3 Ini ya Dari kiri nomor 3 1, 2, 3 Nah ini ada tulisannya beeper Kita cek ada sederumnya atau tidak ya Jangan lupa kita on-kan Untuk kontaknya Posisi on ya Nah ini ya Nah apabila ini Sudah ada sederumnya Lalu kita menuju ke Dinamo washernya ya Disini Lalu buang washernya Sedangkan ambil Kita lepas Lalu kita cek Strum disini ya Ada sederumnya atau tidak ya Apabila tidak ada sederumnya Nah ini ya Ini ada sederumnya ya Apabila ada sederumnya Berarti kabel yang dari seekering Menuju ke washer Itu tidak apa-apa ya Untuk kabel dari seekering Ke washer Itu ada warna Biru ya Biru Nah ini ya warna biru Ini tadi batas Atau putus Di tengah jalan disini ya Nah ini ya Ini kabelnya ya Warna biru Ini Masuk kesini Warna biru Ini strum stand by ya Kalau kita on kontaknya Strumnya langsung kesini Dia hanya main Masa dari Seat columnnya saja ya Nah ini Untuk pengecekan Strumnya Terus langkah selanjutnya Kita cek Arus masanya Yang dari Sweet column ya Kita tempelkan saja Ini Di Plus Cek Nah ini ya Terus kita tempelkan Yang kabel warna Biru hitam ya Hitam biru ini ya Hitam karat biru Kita cek disini Dia nyala tidak Coba Nah ini ya Dia sudah nyala Ini berarti strumnya Sudah masuk ke Kabelnya sini ya Nah ini ya Pengecekannya Pokoknya Kalau kabel biru ini Strum dari si kering Kalau memang ini Tidak ada strum Tinggal kita Mungkin kita jumper saja Pada strum Nah terus ini dari Masa ya Yang dari Sweet column Apabila ini Masa tidak sampai sini Kemungkinan Sweet columnnya Atau kabel Yang ini Putus di tengah jalan ya Nah Apabila ini sudah Clear semua Masih mati Kemungkinan Ada Dinamo washernya Yang rusak ya Ini kita coba Ayo pas Jangan lupa Kontak di on kan Nah ini ya Dinamonya sudah nyala Ayo Dan airnya Sudah keluar Ayo Nah ini ya Airnya sudah keluar Cukup sekian Dan terima kasih Semoga Video ini bisa Bermanfaat Sampai jumpa di bawah Sampai jumpa di bawah Dan terima kasih Terima kasih.